Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi bareng saya Andy Sulawibo di channel kita yang tersintai ini Pak Mirsa ini ada sebuah headset bluetooth yang rusak dan saya mau ngambil baterainya kalau misalnya baterainya masih bagus headset ini rusaknya di bagian earphone nya itu udah lepas kemudian kabel earphone nya juga udah putus bahkan earphone nya yang satu lagi itu hilang gimana caranya mengetahui bentar bentar yang ini adalah headset bluetooth yang pernah saya ulas di video saya yang sebelumnya yang baterainya rusak dan saya mau ganti baterainya dengan headset bluetooth yang ini Pak Mirsa supaya tahu headset bluetooth ini masih bagus apa enggak baterainya coba saya charge dulu nyala ya lampu indikatornya warna warna merah terus coba saya hidupkan tuh klip-klip tandanya dia lagi searching searching perangkat dia kalau nemuin perangkat bluetooth yang hidup dia otomatis langsung nyambung Pak Mirsa tapi karena enggak ada perangkat bluetooth yang hidup akhirnya dia cuma kelap-klip aja terus kalau gitu berarti baterainya masih bagus nih saya matikan aja saya coba membongkar dan lihat baterainya cara membongkarnya seperti ini kita buka aja pelan-pelan pakai kuku nah gini ya gini ya ini enggak bisa dijelasin pakai kata-kata nih tuh begitu udah kebuka kita bisa lihat disini ada 3 tombol terus ada mic condensor ada IC ada colokan charger ada juga baterai 500mAh 500mAh apa 50mAh nanti deh kita lihat ya tuh baterainya masih bagus pemirsa baterainya enggak kembung kalau yang lama headset bluetooth yang lama ini ini baterainya kembung langsung aja saya buka saya mau lihat baterainya mungkin pemirsa yang pernah nonton video saya yang sebelumnya tahu kalau misalnya headset ini memang rusak baterainya dan udah saya tunjukin di video saya yang sebelumnya itu baterainya itu memang gelembung dia jadi harus diganti baterai yang baru kalau misalnya headset bluetooth ini masih mau digunakan buka pelan-pelan begitu udah kebuka seperti ini coba kita lihat ternyata papan pcb-nya beda rangkaiannya itu beda karena beda merek juga kayaknya kita lepas aja dulu pcb-nya ini dari casingnya ya pemirsa kita ambil obeng atau pick gitar tapi kali ini saya pakai obeng minus yang ukurannya kecil agak dicongkil sedikit nah ini dia baterainya baterai yang lama itu bukan baterai headset yang ini maksudnya tuh gelembung dia ini kalau dipencet-pencet tuh ada anginnya tuh kan beda jauh kan yang sebelah kiri udah dua kali lipat oh 50 mAh bukan 500 mAh udah kayak powerbank aja 500 mAh ya pemirsa fix deh kayaknya saya mau lepasin baterai yang lama ini saya panasin solder dulu habis itu tinggal saya lepas aja pas misalnya solder udah panas sebelum kita lepas kita perhatikan dulu kalau misalnya udah kita perhatikan baru kita lepas apa yang kita perhatikan kutu positif dan negatifnya pemirsa enaknya kutu positif dan negatif ini udah ditandain di PCB jadi ada tulisannya positif ada tulisannya negatif jadi kita gak bakal salah pasang begitu juga untuk mesin yang satu lagi positif dan negatifnya itu udah ditulis di PCB jadi kalau misalnya kita lepas kita gak bakal salah pasang yang positif warna merah yang negatif warna hitam kayaknya saya gak perlu ngukur tegangannya deh ya langsung aja saya pasang saya pindahin baterainya karena kalau ngukur tegangan pun gak bakal ngaruh juga sama service pemirsa sekalian aja langsung dicoba posisikan yang pas banget ini yang negatif ada tulisannya negatif langsung di nyos pakai solder atau di solder dikit aja nah ini udah lengket nih tuh tinggal yang positif kalau bisa kedua kedua kabel ini jangan sampai nyambung nanti dia corselet kalau corselet nanti dia rusak sepele sih cuman kan ini tegangan ya isinya gak boleh kita corselet corseletin nanti rusak baterainya nah kalau udah nyambung seperti ini langsung aja kita tes kita pencet hidup gak kalau sebelumnya kan headset bluetooth yang tanpa kabel ini kan gak hidup gimana setelah diganti baterai dan ternyata bener dugaan saya hidup pemirsa tuh kelihatan kelap-kelip merah biru merah biru kan tuh kan tuh merah biru merah biru ini headsetnya udah bisa kita gunakan dia lagi mencari perangkat tandanya merah biru merah biru lampunya hidup bergantian flip-flop gitu saya matikan dulu terus coba saya rakit kira-kira baterai yang digunakan untuk mengganti baterai yang rusak itu pas gak di posisinya kalau pas gak jadi soal berarti kita gak pakai modifikasi casing ternyata pas kalau memang udah pas berarti langsung aja dipasang PCB-nya langsung kita pasang disini kita tekan sedikit sampai masuk ke dalam clip-nya kalau udah rapet gak ada yang melengkung papan PCB-nya berarti posisinya udah pas langsung langsung aja sekalian supaya tombolnya gak rusak ditekan tanpa tombol asli dari pabrik mending tombolnya dipasang karena tombolnya gabung sama casing pasang aja casingnya sekalian karena bukanya pun gak susah kok pemirsa udah ya udah terpasang rapi tinggal saya tekan saya hidupin tekan tahan tuh hidup kan merah-biru merah-biru artinya dia lagi mencari perangkat sekarang saya mau coba untuk konekin ke perangkat saya konekin ke handphone saya gimana kira-kira hasilnya mau konek gak di handphone saya mau kebaca gak sinyal bluetooth nya kalau kebaca berarti dia masih bagus tapi sebelum saya konekin ke perangkat saya mau cas dulu sampai penuh sekarang waktu saya cas warnanya merah biasanya kalau udah penuh dia bisa jadi berganti warna lampu LED nya itu setelah nunggu sampai 1 jam sampai ketiduran pemirsa baterai nya penuh akhirnya tuh baterai nya penuh berubah warna lampu LED nya dari merah menjadi biru tiba waktunya untuk nyalain handphone nyalain bluetooth nyalakan opsi dapat ditemukan kemudian kita tunggu apa nama perangkat dari bluetooth itu perangkat yang tersedia lagi dicari biasanya enggak makan lama kok pemirsa bentar aja kalau misalnya enggak ketemu coba kita refresh lagi oh ketemu namanya A7 pemirsa coba langsung kita klik connect mau nyambung enggak kira-kira ternyata benar dia mau nyambung dan udah terhubung sekarang waktunya saya tes pakai musik begitu udah connect saya tes pakai musik ternyata suaranya masih agak ada suara kemersek pemirsa bisa sembuh bisa dipakai headsetnya cuman kurangnya itu tadi ada suara kemersek mungkin speakernya ini udah rusak gitu aja cara memperbaikinya semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa untuk klik like subscribe dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb see you and bye-bye selamat menikmati selamat menikmati